Guna mengsukseskan sekaligus tingkatkan partisipatif masyarakat pada pemilu 2024 mendatang, Bawaslu Kabupaten Batanghari menggelar sosialisasi forum warga pengawas partisipatif. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batanghari selasa pagi menggelar sosialisasi forum warga pengawas partisipatif pemilu serentak tahun 2024. Bertempat di halaman pondok pesantren Irsyadul Ibad, Desa Simpangkubu Kandang, Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari Kaspun Nazir mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pengawasan pemilu secara partisipatif. Guna mengsukseskan pemilihan umum tahun 2024 dan mengenalkan lembaga Bawaslu kepada masyarakat. Bawaslu Kabupaten Batanghari berharap, semua elemen masyarakat terutama unsur media sangat penting dalam publikasi informasi yang benar dan akurat. Ia juga mengatakan bahwa media berperan penting dalam mencerdaskan masyarakat untuk dapat memahami pelaksanaan partisipasi pemilu. Kaspun juga mengajak semua elemen masyarakat untuk dapat memantau dan bersama Bawaslu dapat menciptakan proses demokrasi yang bermartabat. Kepala mitra-mitra kita, baik Maria, maupun sekadar-mitra ini bisa menyambungi jangka terkait edukasi kepada masyarakat. Sepentingnya masyarakat untuk mengawasi agar pemilu 2024 itu aman, aman, dan yang gembira. Kait pelanggaran, kita ini kan tipanya jadi bergenjang. Apabila seandainya di lapangan ada pelanggaran, kita kan di lapangan punya PPKD. Nah, koordinasikan dengan PPKD, apabila seandainya PPKD-nya itu bisa meminta PPKD mendampiki ketikamatan. Ketikamatan baru kita berpindah di sini. Tauan mana? Kita membutuhkan mitra kita, hasilnya teman-teman media, untuk melihat yang seperti yang disampaikan oleh Bawaslu Pro TV tadi. Karena hari ini banyaknya politisi Sarah, OAK, Sempani Hitam, berita-berita bohong. Nah, ini kita bersama teman-teman media untuk melihat ini, dan kalau bisa memponter, dan bisa mempulterisasi, jadi yang nyampe ke masyarakat itu tidak berita-berita yang edukasi, berita-berita yang, bukan berita-berita yang bertipak negatif. Sementara itu, Indra Tritustian, Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, mengingatkan kepada para aparatu sipil dan warga sipil, agar tahu batasan, jangan sampai melanggar aturan main dalam pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang, terutama kepala desa. Selain itu, dari tingkat kerawanan manipolitik di Batanghari, memasukkan tingkat kerawanan masuk zona sedang dengan peringkat kelima se-Indonesia.